Selamat datang di Junior Piano Easy. Hari ini adalah lesson pertama kalian. Video ini untuk kamu yang baru mengenal musik dan membantu mengidentifikasikan note pada treble clef. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kunci G. Kamu mungkin pernah melihat 5 garis di mana note musik tersebut diletakkan. Namanya garis paranada atau stiff. Garis paranada terdiri dari 5 garis dan 4 sepasi di antara garis-garis tersebut. Nah, kamu bisa lihat mana note-note yang terletak di garis dan di sepasi. Note-note tersebut belum teridentifikasi. Kita butuh kunci untuk mengidentifikasi note-note tersebut. Apabila sudah diberi kunci, maka note-note tersebut bisa dibaca. Peletakan kunci berada di awal sebelum kita menuliskan note-nya. Lalu, bagaimana cara membaca note di treble clef? Kamu bisa melihat lingkaran pada treble clef. Di dalam lingkaran tersebut, terdapat garis nomor 2. Nah, di garis nomor 2 tersebut, disitulah letak note G. Oke, selanjutnya kita belajar nama-nama note beserta nilainya. Note yang paling atas itu namanya note semi-brave. Dia mempunyai nilai 4 ketukan. Nah, kita baca ya. Ketukan saya ganti dengan tepukan. Kita baca note semi-brave. Nah, jadi note semi-brave. Bunyinya selama 4 ketukan. Di bawahnya itu ada note minim. Nilainya 2 ketukan. Yuk, kita baca. Nah, jadi bunyinya selama 2 ketukan. Nah, yang paling bawah itu ada note crocet. Nilainya 1 ketukan. Yuk, kita baca. Nah, jadi pendek ya note crocet itu ya. Cuman 1 ketukan saja. Nah, gimana? Sudah mengerti kan? Oke, sampai di sini dulu lesson pertama kalian. Sampai jumpa di lesson berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih.